Sudah terdengar dengan jelas, Kak. Benar, benar. Oke, Alhamdulillah, baik. Untuk memperlancar agenda ini, ini sebenarnya akan dimulai jam 13.00. Sambil menunggurkan rekan yang lainnya bergabung, maka kami menyarankan untuk para peserta dari webinar pada siang hari ini, apabila menggunakan laptop untuk Zoom meeting, maka kami anjurkan untuk menggunakan virtual background dari agenda ini. Untuk itu, kami akan share link dari virtual background itu di chat Zoom. Bapak, Ibu, dan juga adik-adik yang mengikuti agenda ini, diharapkan menggunakan virtual background dari sang juara sekol. Untuk alamat downloadnya akan dikirimkan melalui chat Zoom. Nah, itu bisa diklik link tersebut, nantinya akan langsung bisa di-download. Kemudian dapat digunakan untuk virtual background. Ini hanya berlaku di laptop apabila join Zoom-nya menggunakan laptop. Namun apabila join Zoom-nya menggunakan handphone, tidak apa-apa. Monggo untuk on camera dan dari microphone-nya bisa di-mute terlebih dahulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Di jam kami saat ini sudah menunjukkan jam 1 lewat 1 menit. Namun, karena ada beberapa rekan-rekan yang masih ingin bergabung, maka kami minta waktunya untuk Bapak, Ibu, Wali, dan juga siswa-siswa yang sudah join dengan kami untuk berkenan menunggu 4 menit lagi. Kemudian kita akan mulai agenda ini. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita akan segera memulai acara pada siang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu, adik-adik yang pada siang hari ini telah meluangkan waktunya di acara webinar yang berkaitan dengan topik yang sangat hangat, yaitu mengenai kebijakan baru seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, terutama pada jalur tes yang biasa kita kenal dengan tes UTBK atau SBMPTN. Nah, bagaimana dengan 2023, apakah UTBKS, SBMPTN itu akan jadi lebih mudah? Jadi, dalam waktu kurang lebih, jadi dalam waktu kurang lebih satu jam ke depan ya, saya Mayma Fuso sebagai moderator akan memandu webinar ini sampai acara akhir nanti. Baik, sebelum memulai materinya, kita berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Baik, saya cukupkan. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu di sini, apakah ada Bapak Ibu Wali? Silakan bisa on camera mungkin biar terlihat, biar semakin mengenal seperti itu. Oke, yang siswa-siswa juga bisa ya untuk apa namanya, on camera-nya. Jadi, diharapkan untuk on cam agar kita juga saling mengenal nih siapa-siapa yang antusias untuk mencari informasinya atau malah deg-deg-deg bagaimana dengan UTBK 2023 nanti. Oke, untuk materi kali ini, materi webinar ini akan disampaikan oleh konsultan pendidikan di Sang Juara School yaitu oleh Kak Bani, Kak Nur Bani. Apakah sudah siap, Kak Nur Bani? Halo, Kak Maya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, Kak Bani bagaimana? Apakah sudah siap? Yap, insya Allah sudah siap. Oke, ini Kak Bani akan share screen, begitu? Iya. Oke, kalau begitu silakan Bapak Ibu, adik-adik semua mengambil tempat yang nyaman agar nanti mendengarkan informasinya dan lain-lainnya juga dapat masuk dengan baik seperti itu. Apabila nanti di tengah-tengah ini ada pertanyaan, sebelum lupa boleh juga di-chatkan ke kakak melalui chat Zoom. Seperti itu nanti pada sesi tanya-jawab akan dilakukan. Kalau misalkan nanti ingin bertanya secara langsung, di akhir sesi itu juga dipersilakan. Oke, Kak Bani, waktu dan tempat saya persilakan ya, Kak Bani. Silakan untuk menyampaikan webinarnya. Oke, terima kasih Kak Maya. Sebelumnya saya share screen, apakah sudah terlihat Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, ini mungkin ada sebagian dari wali siswa, ada juga sebagian dari siswa gitu ya, Kak Maya. Jadi sesuai seperti yang Kak Maya bilang tadi, kita di sini hari ini berkumpul untuk membahas bagaimana sih strategi menghadapi kebijakan baru dari pemerintah untuk transformasi seleksi masuk PTN. Mungkin semuanya sudah pada tahu sih, apa sih sekiranya yang sangat membedakan dari yang sebelumnya. Tentunya kita tahu bahwa TKS sudah tidak, bahwa TKA sudah tidak lagi ditunjukkan dalam seleksi masuk PTN kali ini. Dan itu sudah mulai berlaku untuk 2023 besok ya. Nah, yang perlu kita review apakah tanpa TKA tersebut, SBM, PTN akan jadi lebih mudah? Ini yang dimaksud jadi lebih mudah di sini bukan hanya soalnya, tapi apakah misalkan kita sebagai siswa yang ingin masuk ke jurusan favorit misalnya seperti itu. Apakah itu mempengaruhi kemudahan kita? Ataukah bagaimana? Seperti itu. Nah, itu yang kurang lebih kita bicarakan pada siang hari ini, Bapak dan adik-adik sekalian. Oke. Nah, sebelumnya, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kebijakan itu sendiri, sebetulnya pemerintah kita dalam seleksi masuk PTN ini sudah beberapa kali mentransformasi. Jadi, isu transformasi atau isu keubahan di seleksi masuk PTN ini sebetulnya bukan hanya sekali ini saja. Nah, jadi dia merupakan fokus bagi pemerintah yang terus menjadi pemenahan dalam sistem pendidikan kita. Jadi, kita terutama siswa, para orang tua, para stakeholder di bidang pendidikan yang akan merasakan atau akan ikut terlibat, itu harus siap dengan dinamika perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kita juga harus tahu tujuannya adalah untuk menyambungkan transformasi kebijakan general. Jadi, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tentunya mungkin kita tidak asing ya dengan kurikulum merdeka. Ini salah satu upaya mereka atau kementerian kita untuk menyambungkan transformasi itu, apalagi dengan kurikulum merdeka yang sudah mulai berlaku. Oke. Nah, apa sih prinsip perubahan pada seleksi masuk PTN kali ini yang dibahas oleh pemerintah? Jadi, yang pertama mungkin ada pendorongan belajar yang menyeluruh. Jadi, integrasi dalam pembelajaran. Kemudian, terintegrasi seluruh jenjang. Nah, ada fokus pada kemampuan penalaran seperti itu. Nah, ini yang kita rasakan dampaknya pada seleksi masuk PTN tahun 2023 ini. Bahwa karena siswa lebih difokuskan pada kemampuan penalarannya, sehingga kemampuan akademiknya untuk seleksi kali ini dihapuskan. Nah, ini juga lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik. Yang saya bilang tadi bahwa kurikulum sekarang ini yang sudah mulai berlaku adalah kurikulum merdeka. Salah satu prinsip kurikulum merdeka ini adalah mengakomodasi keragaman dan menghapuskan eksklusifitas dalam pembelajaran. Nah, ini mungkin kita semua, Bapak, Ibu, adik-adik mungkin sudah tahu dan sudah bisa melihat di internet atau sudah viral kemarin seperti itu. Cuma kita review saja ya. Review kebijakan baru terkait seleksi masuk PTN. Yang pertama melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi. Mungkin ini yang dulu dikenal dengan SNMPTN. SNMPTN atau jalur undangan atau jalur rapot seperti itu kita bilangnya. Kemudian ada seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, seleksi nasional berdasarkan tes ini yang kita kenal dengan SBMPTN. Dan tentunya ada juga seleksi secara mandiri oleh PTN. Ada, tetap ada, Ibu, Bapak, dan adik-adik sekalian seleksi secara mandiri oleh PTN. Dan pemerintah tetap menyerahkan pengelolaannya secara mandiri dari PTN masing-masing. Jadi nanti kita juga masih menunggu nih yang jalur mandiri. Apakah dia ikut menyesuaikan dengan pemerintah, hanya TPA saja, ataukah tetap ada TKA karena kemarin kita dapat bocoran nih dari Pak Ektor Umair. Beliau juga memberikan pandangannya terhadap kebijakan pemerintah yang baru ini bahwa menurut kampus, mana pun juga tetap mendukung. Tapi kampus pun punya catatan bahwa sebetulnya jenjang menengah dengan jenjang tinggi itu juga butuh prasyarat. Di prodi masing-masing itu diharapkan siswa itu paling tidak mempunyai dasar pengetahuan yang cocok dengan prodi yang akan dia tuju. Kalau dari kita, tim sang juara 10 mencerna apa ya, pembicaraan dari Pak Rektor, sepertinya TKA tetap diharapkan ada di jalur mandiri khusus yang uner. Karena mandiri ini kan bergantung PT. Animas Indonesia. Namun kita wait and see dulu, Bapak-Ibu dan adik-adik. Yang jelas kita harus siap terhadap perubahan apapun dan adaptif tentang perubahan itu. Kalau kita bahas rincinya, jadi prestasi kali ini agak berbeda juga dengan yang tahun kemarin kan. Kalau tahun kemarin kita tahu apa seluruhnya itu ditentukan nilai rapot. Ada hubungannya dengan eligible sekolah dan lain sebagainya. Mungkin itu semua tetap sama, namun ada pembobotan. Jadi kali ini ada nilai rapot seluruh mata pelajaran. Ini minimal 50%. Ada nilai maksimal yang juga ditetapkan contohnya 50% dari komponen penggali minat dan bakat. Maksudnya seperti apa? Jadi misalkan komponen penggali minat dan bakat ini membutuhkan nilai rapor maksimal dua mata pelajaran pendukung. Misal adik-adik mau ke jurusan science atau jurusan klinikal atau kesehatan. Jadi mungkin mata pelajaran yang didukung adalah biologi dan kimia. Kemudian juga dilengkapi dengan prestasi yang tentunya dibuktikan dengan sertifikat yang lebih baiknya nyambung dengan prodi yang dituju tadi. Misalkan kesehatan berarti misal ada olimpiade science, ada olimpiade yang diadakan ketukteran, misal seperti itu. Dan ini khusus program studi seni dan olahraga bisa juga menampilkan portfolio. Kalau dulu mungkin ini ada di kebanyakan mandiri prestasi ya, tapi sekarang sudah ada di seleksi nasionalnya. Dan komponen-komponennya tetap diserahkan secara bebas ke PTN masing-masing. Nah, ini yang kita tahu bersama seleksi nasional berdasarkan tes, sekarang fokusnya ke pengukuran kemampuan penelaran dan pemecahan masalah. Jadi tidak ada lagi tes mata pelajaran. Nah, hanya ada tes kolastik. Nah, tes kolastik itu yang dulu kita kenal dengan TPS, tes pemahaman sekolastik. Jadi yang tidak ada TKA, tes kemampuan akademik. Nah, apa sih yang diukur? Satu, potensi kognitif. Dua, penelaran matematika. Tiga, literasi bahasa Indonesia. Dan empat, literasi bahasa Indonesia. Menurut hemat kami dan pengamatan kita semua, sebetulnya tidak jauh berbeda. Itu mungkin meragakan kita ya. Jadi soal TPS-nya tidak jauh berbeda dengan soal TPS tahun lalu. Seperti itu. Hanya saja karena TPS tahun lalu masih dilengkapi oleh TKA, sekarang sudah berfokus di dia sendiri. Nah, lembaga penyelenggaranya juga beda nih. Kalau dulu lembaga penyelenggaranya adalah LTMPT. Lembaga tes masuk perguruan tinggi yang khusus menyelenggarakan seleksi perguruan tinggi, baik itu SMPTN dan SPMPTN. Tapi kali ini dikelola oleh Balai Sebelumnya. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan BP3. Seperti itu. Nah, badan ini sekarang di bawah standar kurikulum dan asesmen pendidikan kemendiput Ristek. Nah, kemudian yang ketiga ada jalur seleksi secara mandiri oleh PTN. Secara konkretnya sama ya. Cuma yang ditekankan kali ini oleh pemerintah adalah, mungkin Bapak, Ibu, adik-adik juga sudah tahu ya, kita semua ada kasus yang viral waktu ada salah satu rektor di salah satu kampus negeri yang tertangkap dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi perhatian pemerintah saat ini, sehingga seleksi akademis mandiri sekarang dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial seperti ini. Nah, yang berbeda adalah tas transparansinya. Jadi, sebelum pelaksanaan mandiri, kampus diminta pelapor secara tegas bagaimana prosesnya, tes secara mandirinya bagaimana, kerjasamanya bagaimana, kemudian nilai dari hasil seleksi nasional berdasar trans-test, atau kita kemarin mungkin kenal dengan jalur UTBK. Jadi, di mandiri itu ada jalur yang pakai nilai UTBK-nya. Tahun ini juga ada, sepertinya tetap ada, tapi itu semua terlapor dan lebih transparan. Dan setelah proses tes yang dilaporkan juga bagaimana biayanya, biaya yang dibebankan dan lain sebagainya, ini juga harus terlapor. Jadi, mungkin kita semua yang dulu mengenal mandiri PTN itu istilahnya adalah biaya SPI atau uang kampusnya lebih besar, nilainya daripada, atau bobotnya daripada tes, kali ini tidak. Kali ini yang lebih diutamakan prosentasenya diambil dari tesnya. Nah, untuk selanjutnya kita berbicara tentang daya tampung penerimaannya bagaimana? Kalau dulu kita tahu bahwa yang memegang paling besar itu adalah dari jalur mandiri. Tapi kalau sekarang, ada beberapa skema perubahan. Jadi, yang pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi itu paling sedikit atau minimal 20% diambilnya. Nah, untuk seleksi nasional berdasarkan tes, ini dibedakan kalau PTN badan hukum, itu dia paling sedikit 30% kuotanya. Kalau PTN yang selain badan hukum, itu paling sedikit 40%. Untuk PTN yang badan hukum, tetap yang dominan adalah jalur mandiri, yaitu dia kuotanya 50%. Selain badan hukum, kuota mandirinya 40%. Jadi, hampir mendekati ya antara seleksi nasional tes dengan seleksi secara mandiri. Namun, tetap kesimpulannya kalau yang PTN DH atau PTN badan hukum itu lebih banyak di jalur mandiri, daya tampungnya. Nah, ini yang menarik kita bahas sekarang. Jadi, kenapa sih pemerintah itu kok menghapuskan TKA? Kenapa hanya TPS yang diujikan? Apakah tujuan pemerintah ini memang untuk mengurangi beban adik-adik ya? Supaya belajarnya cuma sedikit. Ternyata, tidak sesederhana itu. Pemerintah kita ingin memfokuskan pembelajaran itu pada pengukuran kemampuan kognitif. Nah, pengukuran kemampuan kognitif ini adalah penalaran dan pemahaman kognitif ini. Jadi, penalaran dan pemahaman kognitif ini merupakan sesuatu yang ada di dalam masing-masing individu. Yang diyakini merupakan fukal dari masing-masing individu, dari masing-masing situ. Nah, ini kemampuan ini yang nantinya akan diukur, dipakai untuk menyeleksi apakah siswa tersebut bisa masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, jenjang perguluan yang lebih tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi. Nah, cakupannya adalah cara berpikir, penyelesaian masalah, dan critical thinking. Nah, mungkin saya lebih sederhananya ya, membandingkan dengan TKA ya, Bapak-Ibu. Kalau TKA itu apa sih? Kalau TKA itu kan kita kemal dengan kemampuan pengetahuan dan pemahaman keilmuan. Yang meliputi kalau di bidang saintek ada matematika IPA, biologi, fisika, dan kimia. Kalau di sosium ada sejarah, ekonomi, biografi, sosiologi, dan matematika IPS. Mungkin ini semua kita setuju bahwa ilmu pengetahuan itu kita sebut dengan literasi. Atau kita sebut saja informasi. Nah, di zaman digitalisasi ini yang kita dengar dari para pemisara pakar perkembangan peradaban ya, 4.0 lah, 5.0. Nah, di zaman digitalisasi ini, era digital ini, informasi dan literasi itu begitu mudahnya kita dapatkan. Bahkan kalau mungkin kita ngomong secara gampang begitu, di Google, di Youtube, begitu semua ada. Mau cari tentang pengetahuan apapun, ada semua di Google. Nah, sekarang itu yang dibutuhkan adalah bagaimana sih kita, bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita dalam mengolah informasi tersebut. Jadi ada informasi bagaimana daya nalarnya menghadapi informasi itu. Bagaimana cara mencari informasi itu, bagaimana cara mengolah informasi itu, bagaimana critical thinkingnya siswa ini menghadapi informasi itu. Itulah fokus pemerintah sekarang. Nah, yang kedua ternyata kita juga harus istilahnya mengembalikan ke keadaan negara kita. Negara kita adalah negara Indonesia, di mana negara Indonesia itu termasuk negara yang berkembang. Negara berkembang itu pasti memiliki referensi, atau istilahnya berkiblat pada negara maju. Nah, ternyata seleksi atau sistem tes di negara-negara maju itu sudah lama berpusat pada kemampuan kognitif. Nah, inilah yang kita kritisi, inilah yang sang juara kritisi, bahwa oh, ternyata pemerintah itu berkiblat pada seleksi tes di luar seperti itu. Seperti apa sih tes di luar itu? Seperti yang digunakan di Amerika, Inggris, Swiss, dan lain-lain. Jadi, kita kalau merujuk itu ke sistem tesnya negara-negara tersebut, ternyata mereka sudah lama menerapkan istilahnya based on kemampuan kognitif, atau berdasarkan kemampuan kognitif itu tadi. Mungkin kalau kita lihat contohnya, misalkan ada SAT, Scholastic Aptitude Test. Mungkin di sini juga Bapak, Ibu, atau adik-adik sudah ada yang tahu ya, bahwa uji ini ternyata digunakan sebagai salah satu alat kemampuan siswa dalam berbikir kritis untuk keberhasilan di perguruan tinggi. Materinya apa sih? Ternyata reading test, writing, dan matematik logik seperti itu. Jadi, SAT ini adalah ujian masuk perguruan tinggi di negara lain. Nah, ini diterapkan di banyak negara, bahkan negara tetangga kita pun, Singapura dan Malaysia, ujian seleksi masuk perguruan tingginya sudah menggunakan tes seperti ini. Kemudian ada lagi, bagaimana kalau misalkan anak itu ada di kedokteran? Nah, ini kita masih wait and see, tapi kalau kita kritisi lagi, secara kita melihat kiblat dari negara lain, di perguruan tertentu atau di prodi tertentu itu pasti akan butuh tes sekunder yang lainnya, selain tes TPS. Contohnya ini ada juga University Clinical Aptitude Test yang dimana tes ini digunakan untuk masuk perguruan tinggi khusus fakultas kedokteran, kedokteran gigi, dan ilmu klinis. Itu kalau di luar negeri, selain ada SAT atau yang separah dengan TPS tadi, itu ditambahkan UCAT ini. Nah, apa sih materinya? Ternyata meskipun UCAT ini namanya adalah University Clinical Aptitude Test, dia juga berdasarkan kemampuan kognitif, Bapak Ibu. Coba kalau kita lihat, verbal reasoning, kemampuan verbalnya, decision making, kemampuan memutuskan, quantitative reasoning, penalaran kuantitatifnya, seperti itu. Dan mungkin ada situational judgment itu adalah studi kasus, mungkin inilah yang mengarah kepada ilmu kedokteran atau kedokteran gigi atau ilmu klinis itu. Jadi, di mana studi kasus itu berhubungan dengan situasi dan kondisi di ilmu klinis, seperti itu. Itu gambaran-gambarannya yang mungkin bisa kita kritisi dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Oh, ternyata memang ada kiblatnya. Dan itu untuk di luar negeri, itu sudah banyak contohnya. Nah, bahkan ini ada tes GMAT. Nah, kalau GMAT ini sebetulnya di Indonesia sudah tidak asing lagi karena salah satu universitas besar, yaitu UGM, menerapkan tes ini di jalur internasionalnya. Di luar negeri, ini khusus diambil bagi siswa yang ingin melanjutkan pasca serjanya di bidang bisnis dan manajemen, seperti itu. Banyak sekali tes-tes, contoh-contoh tes yang sudah dilaksanakan di luar negeri dan sudah juga beberapa diadopsi di perguruan tinggi besar di Indonesia yang sudah diujikan, yang digunakan untuk diujikan. Dan kesemuanya itu kalau kita simpulkan adalah menggunakan prinsip pengukuran kemampuan kognitif dan bahasa. Kalau internasional berarti bahasa Inggris itu tadi. Inilah alasan-alasan dibalik kenapa sih pemerintah itu kok fokus di TPS saja. Ternyata itu semua ada alasannya. Nah, kalau berbicara tentang pelaksanaan seleksi ini, apakah kita sudah pernah? Ternyata sudah pernah, Bapak-Ibu. Seleksi nasional berdasarkan tes yang hanya berfokus pada tes potensi skolastik itu pernah terjadi di tahun 2020. Namun, alasannya bukan seperti tadi kalau untuk di 2020. Tapi saya yakin pemerintah menetapkan kebijakan kan berpikirnya sudah lama. Bisa jadi di tahun 2020 itu alasan utamanya memang karena situasi pandemi COVID yang waktu itu tidak memungkinkan sebetulnya untuk tatap muka secara lama. Jadi, disimpelkan tesnya. Dan ini mungkin sekaligus sebagai tolak ukur pemerintah. Ibarat pemerintah kita itu kayak istilahnya ini percobaan. Lalu bagaimana hasilnya? Coba kita amati hasil dari yang terjadi, yaitu UTBK 2020. Nah, ketika kita melihat nilainya, ternyata, Bapak-Ibu, nilai di tahun 2020 yang hanya mengarah pada TPS saja, itu jauh lebih rendah ratanya dibanding nilai UTBK yang paketnya komplit TPSTKA. Ini 2019, ini TPSTKA. 2021, karena pandeminya setelah di evaluasi lebih baik, maka tesnya kembali seperti semula, TPSTKA. 2022 juga masih TPSTKA, nilainya tidak jauh berbeda, 19, 21, 22. Tapi ketika 2020 ternyata nilainya turun dibandingkan tiga yang lain. Kenapa demikian? Nah, ini yang perlu kita soroti. Ini tidak lepas dari sistem penilaian UTBK. Jadi, mulai tahun 2019, seperti yang saya bilang tadi, sebetulnya sudah banyak perubahan pemerintah dalam seleksi masuk. Di tahun 2019, itu dilaksanakan sistem penilaian item response teori, atau kita kenal dengan IRT. Nah, mungkin bagi Bapak-Ibu atau ada-ada yang belum tahu IRT ini seperti apa. Jadi, penilaian ini itu mengutamakan karakteristik dari setiap soal, bergantung karakteristik soalnya. Semakin sulit soal, maka semakin tinggi bobot skor yang diperoleh peserta jika berhasil menjawab soal tersebut. Dan tidak ada nilai minus kembali. Tidak sama seperti yang kalau salah minus 4, tidak seperti itu. Nah, lalu yang menentukan, oh soal ini sulit, soal ini tidak sulit, itu siapa? Jawabannya ada di peserta SBM PTN sendiri. Jadi, di statistik penilaian, jika dalam satu soal hanya sedikit yang dapat mengerjakan dengan benar, sistem akan membaca bahwa oh soal itu berarti sulit. Maka skor UTBK-nya atau bobot UTBK-nya untuk soal itu lebih tinggi. Tapi jika dalam satu soal banyak yang dapat mengerjakan dengan benar, sistem akan membaca bahwa oh soal itu berarti mudah. Maka bobot soal tersebut akan lebih rendah. Nah, jika kita kembali ke kenyataan di 2020 tadi, nilai yang diperoleh itu jauh lebih rendah, itu karena berarti sistem membaca banyak yang menjawab benar. Karena banyak yang menjawab benar, berarti bobot UTBK menjadi rendah. Nah, kemudian fakta yang kedua adalah, kalau tes kita, kita dites begitu, variasi tes kita semakin sedikit, artinya apa? Artinya oke, kita bisa lebih mudah untuk mengerjakannya. Kemungkinan secara besar begitu ya. Tapi bagaimana kemungkinan lolos kita? Nah, itu belum tentu berbanding lurus terhadap pengerjaan kita tadi. Karena apa? Karena lawan kita atau kompetitor kita itu juga merasakan yang sama, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Oh, semakin mudah, semakin mudah, semakin mudah. Semua merasakan yang sama. Nah, akhirnya prosentase ketetatan untuk masuk itu semakin tinggi. Itu yang perlu dikritisi juga. Jadi kalau dulu kita butuh, istilahnya kita butuh prosentase yang sedikit, begitu, eh, sorry, prosentase yang tinggi, 10%, misalkan 40%, misalkan begitu, untuk berbeda, untuk berbeda dari kompetitor. Tapi kalau sekarang butuh 1%, 2% saja untuk berbeda. Tapi 1% yang kita butuhkan saat ini itu jauh lebih susah daripada 10% yang dulu. Begitu. Gambaran, tesnya, mungkin ke depannya seperti itu. Sorry, saya coba melihat. Ini adalah daftar peserta SBM PTN tahun 2020. Di 2019, itu ada sekitar 500 ribu pendaftar. Di tahun 2020, yang notabene itu pandemi, itu bertambah jauh lebih besar, yaitu 702. Kita mengesampingkan faktor lain tentunya yang ada, ini juga akibat dari kebijakan pemerintah yang hanya mengeluarkan tes TPS. Artinya apa? Ketika tes itu semakin sedikit, banyak yang berpikir bahwa, oh, berarti semakin mudah nih kesempatanku masuk, ikut ajakan seperti itu. Nah, otomatis itu juga akan meningkatkan daya saing. Dan ada juga data dari kita, yaitu distribusi peminat dan daya tampung. Bapak, Ibu, mungkin bisa lihat. Nah, ini. Jadi, ini kita ambil dari kampus-kampus yang peminatnya di atas 20 ribu. Kalau kita bandingkan, Bapak, Ibu, dan adik-adik, yang orange, bar orange, itu adalah daya tampung kampus. Yang biru, bar yang biru, adalah peminat masing-masing kampus. Jadi, memang sangat amat jauh daya tampung dengan peminat yang mendaftar. Itu ada di tahun 2020. Memang gambarannya seperti ini. Bahwa daya tampung dengan jumlah peminat itu selalu lebih besar. Peminat jauh lebih besar. Tapi di tahun 2020, Bapak, Ibu, dan adik-adik lihat sendiri bahwa perbedaan itu sangat amat signifikan. Jauh sangat signifikan seperti itu. Nah, mungkin dari data-data yang sudah kami tampilkan tadi, sekiranya bisa dijadikan titik kritis bahwa gambaran UTBK atau SBMPTN atau seleksi bersama nasional berdasarkan tes di tahun 2023, seperti itu. Nah, kalau kita sekarang berbicara tentang tes potensi skolastik ini, materinya apa saja? Nah, untuk potensi kognitif, biasanya adalah kisi-kisinya memahami isi dari teks, tabel, diagram, grafik, dan simpulan logis. Sekali lagi, tabel, diagram, grafik itu sifatnya kan informatif. Jadi, bagaimana adik-adik itu memahami informasi. Kemudian, penalaran matematika. Bagi yang tidak suka matematika, jangan salah, memang sekarang sudah tidak ada matematika IPA, tapi tetap ada nalar matematika di TPS. Bahkan keluarnya dua kali, yaitu kalau misalkan kita boleh kaji ulang materinya, ada penalaran umum. Penalaran umum itu ada penalaran matematikanya, dan ada juga pengetahuan kuantitatif, di mana di situ ada juga isinya tentang matematika dasar dan kuantitatif. Jadi, tetap harus dilatih kemampuan matematika di adik sekali. Terus, ada juga literasi bahasa Indonesia, memahami isi teks, menentukan judul teks dan kata yang paling tepat untuk penguasaan dan lengkapi teks, pengetahuan UEBI, kemudian literasi bahasa Inggris, memahami teks dalam bahasa Inggris, sebaiknya juga menguasai lebih banyak vokabulari bahasa Inggris. Nah, sekian banyak yang sudah dibicarakan, lalu efek transformasinya apa sih? Pertama, untuk yang seleksi prestasi, bebas menambahkan persyaratan portfolio, khususnya di prodis seni dan olahraga. Kemudian, dapat dilaksanakan dua gelombang. Nah, ini. Jadi, UTBK nanti itu adik-adik sekalian punya kesempatan dua kali. Jadi, dalam seleksi tes, satu peserta bisa mengikuti dua kali ujian. Kemudian, ini tetap ada, yaitu potensi diterapkannya facing grid untuk membedakan prodi tertentu. Jadi, meskipun TPS-nya sama, ada penalaran umum, ada penalaran pengetahuan umum, ada pengetahuan kuantitatis, ada pemahaman bacaan. Nah, tapi prosentase keempatnya, ada bahasa Inggris juga, nah, tapi prosentase masing-masing mata ujinya bisa berbeda-beda. Bergantung apa? Bergantung proginya. Misal, contohnya prodi teknik, pasti dia menginginkan peserta yang memiliki potensi penalaran logik dan matematiknya yang cukup kuat. Berarti prosentase pengetahuan kuantitatifnya diambil lebih besar. Bisa seperti itu. Kemudian, ada lagi peserta, ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, peserta maksimal lulus pendidikan menengah tiga tahun terakhir. Nah, ini yang kita sebut tadi. Adanya kecenderungan jumlah pendaftar meningkat signifikan. Nah, karena pendaftaran yang meningkat signifikan, sedangkan materi tes berkurang, pasti persaingan semakin ketat. Seperti yang sudah kami simulasikan sebelumnya tadi. Oke, ini meningkatnya jumlah siswa yang mendaftar lintas minat. Karena kan sekarang kurikulum merdeka, tapi tentunya jurusan tertentu tetap dibatasi. Misalkan FK begitu tidak serta-merta bebas bisa masuk FK jurusan-jurusan dari siswa dengan mengambil mata pelajaran tertentu yang merupakan syarat dari SKA. Waktu ujian lebih singkat. Nah, ini juga. Tahun 2022 kemarin, teman-teman sudah merasakan bahwa ujiannya jauh lebih singkat. Ini, di tahun 2023, waktu ujian lebih singkat lagi, yaitu kurang lebih 105 menit. Belajar lebih terpusat, tentunya hanya soal-soal TPS. Nah, itu tadi. Efek dari kebijakan transformasi seleksi masuk PTN. Lalu bagaimana dengan kami, sang juara school, yang natabene kami adalah bimbingan belajar lembaga konsultan masuk kuliah. Tentu seperti yang kita katakan di awal, yang saya katakan di awal tadi, bahwa setiap perubahan harus disikapi dengan sikap yang adaptif dan dinamis. Sang juara school, alhamdulillahnya, dalam metode pembelajarannya, selalu menekankan konsep pemahaman dan materi dan soal. Ini kami terapkan untuk sebetulnya melatih pemahaman, melatih penalaran, dan kemampuan kognitif siswa. Jadi sekarang ini yang dibutuhkan adalah kalau adik-adik ingin menguasai TPS, berarti tingkatkan. Jadi adik-adik harus mengalami proses peningkatan kemampuan kognitif. Ingat, kata-katanya adalah proses. Karena yang mau diukur adalah kemampuan kognitif, penalaran. Di mana penalaran itu tidak seperti kita mengajari kemampuan akademik. Begitu. Jadi harus dilatih dan melalui proses. Tidak bisa sistem kebut semalam juga, ah nanti-nanti aja aku belajarnya. Tidak bisa seperti itu. Karena itu adalah proses peningkatan penalaran, pemahaman kognitif yang ada di masing-masing individu. Nah, strategi kami yang kedua dalam istilahnya mengadaptasikan diri terhadap kebijakan ini adalah mengasah nalar melalui FGD. Jadi di setiap kelas nanti kami buka fokus grup discussion, di mana ternyata kami sudah mempelajari bahwa lewat diskusi, makanya kenapa kadang di sekolah itu sekarang banyak studi kasus, kelompoknya diskusi, 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 dan lain sebagainya. Itu sebetulnya untuk mengasah kemampuan kognitif, mengasah penalaran siswa seperti itu. Kemudian ada juga kami menerapkan fun class. Nanti di sini fun class fungsinya adalah kami sadar bahwa yang ditingkatkan ini adalah penalaran, maka tidak serta-merta kita bisa melakukan ini di dalam kelas dengan metode pembelajaran, pemahaman materi, dan soal tidak hanya seperti itu. Tapi juga butuh analogi-analogi yang lebih fun, sehingga lebih gampang masuknya, dan lebih bisa meningkatkan kemampuan kognitifnya. Seperti misalnya game board, outing class, tidak harus di dalam kelas, tapi mungkin kelasnya bisa terjadi di luar, seperti itu. Kemudian kami tetap ada tryout, tentunya ini untuk evaluasi, dan tentu ada teknik khusus. Kalau tadi penalaran itu ada di literasi bahasa, kita menerapkan teknik skimming dan scanning, jadi adik-adik karena nanti mengerjakannya di waktu yang cepat, jadi penalaran adik-adik yang sudah meningkat ini harus dipacu dengan pengerjaan soal yang cepat. Pengerjaan soal cepat, tapi jawabannya tepat. Dan juga kita ada post-test setiap harinya. Kenapa? Karena kita merasa evaluasi harian itu penting sekali untuk dilaksanakan, sehingga kita bisa mengontrol proses hariannya, bukan hanya mingguan ataupun bulanan. Output yang kita harapkan apa? Yang pertama adalah, dengan proses peningkatan kemampuan kognitif ini, logika dan penalaran kalian semua, di adik-adik sekalian, berkembang dengan baik, lalu dapat mengerjakan soal dengan cepat dan tepat, atau benar, kemudian kita harapkan dengan begitu, adik-adik bisa mengejar yang 1%, 2% tadi, yang saat ini menjadi lebih sulit, kemudian memiliki skor UTBK yang tinggi, dan lolos SPM-DPM. Itu adalah harapan dari output kami. Nah, untuk supportingnya, kami siapkan juga observasi dan tes minat bakat. Kenapa? Sebetulnya sebelumnya kita sudah ada observasi dan tes minat bakat. Tapi yang saat ini, ini juga menjadi sangat penting, karena ketika observasi dan tes minat bakat, kita tahu, oh, siswa ini seperti ini, siswa ini seperti ini. Dalam proses peningkatan kemampuan kognitif, itu amat sangat penting mengetahui bagaimana karakter dan tipe belajar siswa, dan bagaimana minat siswa seperti ini. Nah, kemudian, ada konsultasi with psikolog, jadi kita melibatkan psikolog yang nanti akan menganalisa hasil observasi dan tes minat bakat, sehingga memberikan saran-saran kepada kita dan kepada adik-adik serta orang tua. Dan juga ada konsultasi dengan SPV akademik, yang ini terjadi bulanan, kita membicarakan progres belajar, dan juga ada juga nanti konsultasi jurusan. Nah, output dari sini adalah observasi atau pengamatan yang tepat akan memberikan referensi pendekatan pembelajaran sesuai karakter siswa, sehingga dengan kontrol, evaluasi, dan konsultasi bisa mengoptimalkan proses belajar. Nah, ini mungkin tips-tips meningkatkan penalaran umum, yang sebagian besar menjadi referensi bagi kita, sang juara school, untuk melaksanakan metode pembelajaran dengan konsep yang baru. Nah, ini bisa diterapkan juga di adik-adik, yaitu pahami konteks dalam struktur berlogika. Paham konteks, kerangka, atau informasi berdasarkan struktur logika, sehingga dapat meningkatkan penalaran. Adik-adik harus berlatih, kalau misalkan adik-adik membuka internet, membaca berita, dan lain sebagainya, itu adik-adik biasakan. Biasakan. Jangan hanya melihat konten-konten viral, lalu tertawa, segera hiburan, begitu. Tapi mulai dilatih dengan adanya informasi, seperti apa sih? daya nalar adik-adik menangkap informasi tersebut, adik-adik bisa nggak memahami maksud dari informasi itu, bagaimana konteks dan kerangka informasi itu. Coba mulai dilatih. Kemudian memperbanyak diskusi, diskusi kecil dengan teman-teman, mengenai suatu informasi misalnya. ternyata memperbanyak diskusi itu, kita bisa menambah wawasan dan belajar kita dari pemahaman orang lain. Orang lain menyampaikan pendapatnya, penalaran kita itu akan ditambah juga, dengan memahami apa yang disampaikan orang lain tersebut. Kemudian banyak membaca buku tentunya, nah ini masalahnya data mengatakan literasi, kemampuan literasi Indonesia itu sangat amat minim. Sedangkan di buku tersebut, kita bisa menambah kosa kata, wawasan, pustaka analogi, kaidan, dan kebahasaan yang benar. Kalau misalkan malus baca buku fisik, bisa kalau sekarang ada e-book-e-book, dan lain sebagainya, itu bisa juga dibantu untuk berlatih. Melihat situasi secara objektif dan rasional. Nah ini maksudnya, adik-adik sekarang harus belajar pendekatan masalah itu secara objektif dan rasional, bukan lagi dengan emosional. Jadi harusnya seperti apa sih logikanya, bagaimana sih? Agar dapat melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kalau ini strategi belajar mengadapi SBM PTN dari Sang Flora School, seperti yang sudah kita terapkan, sama ya, coba mengerjakan soal UTBK tahun lalu, tentunya ini bagian TPS-nya, sehingga kamu tahu tuh, kemampuanmu saat ini seperti apa sih? Evaluasi kesiapan, jadi ini harus dilakukan berkala, jadi sudah nyoba beberapa kali, seminggu beberapa kali, itu harus dikerjakan latihan-latiannya. Lalu elaborasi bahan materi review, sehingga kamu bisa merangkum atau mereview materi-materi yang sudah pernah atau akan dibelajari. Dan buat jadwal, itu penting. Ketika sudah mereview materinya, atur jadwal agar belajar bisa lebih terstruktur dan efisien. Jadi apalagi adik-adik sekarang mungkin yang masih kelas 12, kalau yang GPR atau alumni mungkin lebih gampang ya, tapi kalau yang kelas 12 kan harus tetap diatur jadwal di sekolah yang masih berlangsung, kemudian kita juga harus yang tadi menyempatkan untuk latihan, sehingga kita tahu nih kesiapan kita, meskipun masih jauh, kesiapan kita seperti apa. tryout rutin dan set waktu mengerjakan soal. Nah, ini sebetulnya yang lebih mudah, adik-adik ikut aja tryout-tryout berkala yang diselenggarakan kisang juara school, juga ada tryout yang CBT berbasis komputer, jadi sudah langsung otomatis sesuai dengan UTBK. Nah, dari tryout, adik-adik bisa tuh mengevaluasi kelemahannya. Kalau cuma latihan tanpa tryout, nggak bisa mengevaluasi mana sih kira-kira yang aku masih nggak bisa, mana yang sudah bisa berarti perlu ditingkatkan. Oke. Itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, adik-adik, semoga bisa menjadi bekal dan menambah literasi pemahaman kita semua tentang bagaimana menyikapi kebijakan pemerintah mengenai seleksi masuk pertimbangan tinggi. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Maya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Bani atas penjelasannya. Tadi sudah sangat lengkap sekali informasinya. Nah, sekarang kita mulai buka di sesi tanya-jawab. Mungkin dari ada yang baru masuk tadi atau ada Bapak, Ibu, dan ada adik yang sudah mengikuti dari awal dan ingin bertanya lagi ya. Oke, silakan saya buka pertanyaannya. Silakan, ada yang ingin bertanya. Bisa di open mic. Silakan. Ini sudah masuk tadi dari chat ini Kak ya. Kak Bani. Nah, ini ada yang ingin bertanya nih Kak. Katanya gini, berarti apakah ada kemungkinan rata-rata nilai UTBK di tahun 2023 itu akan turun begitu Kak Bani? Oke. Terima kasih pertanyaannya sebelumnya. Seperti yang kita sudah lihat bersama di slide tadi ya, adik-adik Bapak, Ibu. Kita menjawabnya berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan data. Kalau berdasarkan logika, mungkin ia turun karena penilaian masih berdasarkan IRT. Nah, apalagi didukung oleh data tadi yang 2020 kita lihat bersama. di 2019, 2021, mungkin saya buka lagi aja ya, Kak Maya. Oke. Nah, ini tadi untuk yang bertanya. Di 2019, 2021, dan di 2022, datanya hampir sama nilainya. Tapi di 2020 yang notabene dia melaksanakan ujian hanya TPS saja, cenderung menurun. Dan menurunnya lumayan selisihnya. Di angka 600. Yang lain itu rata-ratanya di angka 800. Jadi menurun kurang lebih sekitar 200. Otomatis penurunan ini bukan hanya kita artikan sebagai penurunan saja, tapi juga tentunya menambah prosentase tingkat keketatan atau persaingan itu tadi. Seperti itu. Semoga tadi yang bertanya, informasi yang diberikan oleh Kak Bani tadi dapat membantu ya. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi yang mau langsung on mic. Oke. Dari mamanya jenis, Mbak. Oke, silakan. Ibu Agustin, saya persilakan. Ya, makasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, ini kan yang dari Mas Menteri baru ya, Mbak, ya. Pengumuman tentang bahwa materinya tidak ada TKA, hanya ada TPS. Itu untuk disang juara, diberlakukannya mulai kapan, Mbak? Kemudian untuk buku-bukunya, apakah sudah menyesuaikan dengan materi UTBK 2023? Itu pertanyaan yang pertama, Mbak. Kemudian pertanyaan yang kedua, dinis itu kan semi gap year, ya. Jadi tahun kemarin kan sudah ikut. Apakah untuk yang tahun depan ini, tadi saya baca ada dua gelombang, berarti dalam satu tahun diadakan dua tes gitu ya, Mbak, ya. Nah, kalau misalnya benar satu tahun dua tes, sebentar rajatah dia kan sebenarnya tiga kali untuk ikut tes. Apakah di tahun 2023, dinis bisa ikut langsung dua tes yang dua gelombang itu, ataukah hanya boleh satu? Makasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mengenai hal tersebut, akan saya bantu jawab ya, Kak Beni, ya. Silahkan, Kak Maya. Ya, untuk penyesuaian mengenai materi yang disampaikan di kelas, ini sudah diberlakukan mulai pekan lalu ya, untuk kelasnya Kak Dinis yang memang sudah berjalan, mulai dari, kalau tidak salah, mulai dari Agustus. Begitu, itu sudah diberlakukan. Kemudian tentunya nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian kembali, selain dari materi-materi yang biasa seperti itu. Karena sebelumnya masih mengacu ada TKA seperti itu. Kemudian untuk modul bagaimana? Untuk modul TPS yang sudah kami susun sebelumnya, itu insya Allah itu sudah mengacu kepada soal-soal yang mirip dengan UTBK yang sangat update. Dengan adanya bocoran terbaru yang kemarin dipresentasikan oleh Mas Menteri, begitu nantinya akan ada tambahan-tambahan soal. Karena sebenarnya modul yang telah kami susun itu sudah kami susun sedemikian rupa dengan pembagian TKA-nya seperti itu ya. Tapi ternyata TKA-nya dihapus sehingga nanti untuk penambahan materi pada TPS ini akan diberikan di selanjutnya begitu, Ibu. Ibu, apakah sudah menjawab untuk yang mulai kapan perubahan dan modulnya? Iya, Mbak. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya untuk tes yang diadakan dua kali. Begini, dalam satu sesi UTBK pernah tahun 2019 itu diadakan dua kali gelombangnya. Jadi jaraknya itu kalau tidak salah hanya dua minggu. Jadi sesi satu dan sesi dua itu satu siswa bisa mengikuti dua kali seperti itu. Jadi misalkan Kak Dinis kemarin ya, berarti tahun 2022 itu sudah mengikuti UTBK. Kemudian tahun 2023 ingin mengikuti lagi, nah itu boleh juga. Apabila ingin mengikuti dua sesi tersebut itu boleh. Kemudian nanti 2024 itu juga boleh masih misalkan ingin mencoba, itu masih bisa dilakukan. Jadi dua kali ujian tersebut itu waktunya itu pasti akan sangat berdekatan. Kurang lebih mungkin jaraknya antara sesi pertama dengan sesi kedua, atau gelombang pertama dan gelombang dua, itu biasanya tidak kurang lebih dari dua sampai satu bulan seperti itu, Ibu Agustin. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau informasi yang sudah disampaikan tadi sudah? Belum taruh sudah mbak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini ada pertanyaan dari siapa ini, dari Ibu atau kakak ini, dari Ines Badru Sami ya. Kak, Mas Menteri menyampaikan bahwa soal TPS kali ini akan lebih sulit. Apakah sudah bisa diprediksi seberapa kesulitan soal ditambahnya? Gimana Kak Bani? Silahkan Kak Bani. Oke, baik. Terima kasih Ibu atau kak Ines nih ya. Tentunya ketika kita melihat pernyataan Mas Menteri ya, bahwa TPS akan lebih sulit, itu ada dua maksud yang tersembunyi di balik ucapannya. Yang pertama adalah agar kita semua, terutama adik-adik, tidak meremehkan meskipun TPS saja ujiannya, tapi karena soalnya lebih sulit, maka diharapkan persiapannya lebih maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari pertanyaan Ibu tadi yang jelas, referensi pemerintah akan terstandar secara nasional. Bagi kita, referensi nasional itu merujuk pada TPA Bapak Nas. Meskipun TPA dan TPS ini secara teknis berbeda, tapi secara makna atau pemahaman sama. Jadi kita masih melihat beberapa bulan ke depan, Ibu, biasanya akan ada konferensi pers dari penyelenggara ujian BP3 di akhir atau awal tahun, kalau itu tentang teknisnya. Tapi kalau untuk referensinya, kita sudah punya, kita sudah mengacu pada standar nasional, yaitu TPA Bapak Nas yang saya katakan tadi. Jadi di dalam TPA tersebut, sebarang soal sama, yaitu ada soal sangat sulit, ada sulit, ada soal menengah atau sedang, ada soal mudah. Tentunya Kak Maya juga, ini sebagai SPV akademik ya Kak Maya ya, tadi sudah menjawab pertanyaan yang lainnya yang berhubungan. Jadi Sam Juara sudah melakukan penyesuaian terhadap materinya, meskipun secara teknis kita sudah menyiapkan juga untuk yang TKA, tapi tentunya kita beradaptasi dengan kebijakan yang baru. Namun, untuk masalah TKA ini mungkin saya tambahkan sedikit, kita tidak menghilangkan sama sekali ya Kak Maya ya, karena pertimbangan yang pertama kita vote ke siswa, kita mengembalikan lagi ke adik-adik bagaimana adik-adik apakah ingin seluruhnya TPS atau masih ada spill-spill sedikit TKA begitu. Ternyata semua menjawab kompak bahwa adik-adik tetap butuh spill TKA. Jadi, yang saat ini terjadi di Sam Juara, kita sudah mengoptimalkan jumlah pertemuan TPS sangat lebih banyak, yaitu 80% dibandingkan jumlah pertemuan TKA. Kenapa dibandingkan? Karena TKA di tempat kami sesuai dengan vote kebutuhan adik-adik tidak dihapuskan secara total. Jadi, ada 20% atau 15% pertemuan yang porsinya milik TKA. Karena kita tidak menutup kemungkinan juga ya Kak Maya ya, bahwa meskipun nanti ada sendiri tentunya jalur atau program les mandiri, persiapan mandiri, tapi kita juga memberikan secara komprehensif sesuai dengan juga vote atau keinginan yang disampaikan oleh adik-adik tadi. Kak Ines, semoga bisa menjawab ya Kak Ines. Saya lihat ya, terkait ini prediksi ditanyanya pada TSA begitu seperti yang sudah di PowerPoint dan lain-lain itu mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan lancar, Kak Bani? Mungkin diulangi lagi, Kak Maya. Oke, oke. Alhamdulillah, ini udah komentar lagi. Baik, jadi seperti ini untuk prediksi tingkat kesulitan soal begitu setelah kami melakukan risk mengaih perkembangan MPT, begitu ya. Ternyata itu sebetulnya soal yang sudah dijelaskan Kak Bani, GMAT, SAT, dan lain-lainnya. Sehingga nanti akan coba kami kombinasikan sehingga bisa memprediksi lebih tepat lagi soal yang nantinya keluar itu seperti apakah gitu. Karena sudah kami riset sedemikian rupa ternyata mengarahnya adalah ke soal-soal yang GMAT dan SAT tersebut. Begitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Kak. Ini dari siapa ini? Bapak Ashva ya. Bagaimana seorang juara melihat komposisi TPA dan TPS-nya, Kak? Oke. Baik, ini akan saya bantu jawab ya, Kak Bani ya. Silahkan, Kak Maya. Oke. Kalau sebenarnya yang untuk TPS dan TKA ini juga tergantung dari programnya ya. Jadi, siswa tersebut memilih program apa? Begitu. Kalau misalkan program yang dipilih itu satu hari, satu sesi, nah itu sudah kami atus sedemikian rupa agar nantinya tetap TPS-nya itu menjadi yang lebih banyak. Ini sedang kami evaluasi juga mungkin dalam waktu satu bulan dan dua bulan ini kami akan fokuskan ke TPS-nya dulu bagaimana hasilnya. Begitu. Karena sesi yang diberikan adalah satu hari, satu sesi. Itu untuk program ada yang namanya KDSMA seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk yang program tiga, dalam satu hari ada tiga sesi. itu kan sangat banyak tuh. Itu sangat eksklusif sekali. Nah, itu baru akan sangat dipertimbangkan untuk perbandingan komposisi TPS dan juga TKA itu 80% dibanding 20% seperti itu. Jadi, ini nanti disesuaikan lagi antara perbandingannya itu tergantung dari program yang dipilih agar semakin maksimal. Kalau misalkan satu hari, satu sesi, terus diselipin TKA itu juga belum tentu maksimal nantinya untuk di UTBK. Jadi, itu akan selalu dievaluasi juga. Kemudian ada pertanyaan lain ini Kak Bani akan saya bacakan terlebih dulu. Kenapa ada les TKA yang tidak diujikan di tes masuk perguruan tinggi? Kalau mau les TKA bisa di tempat lain saja. Kita fokus saja pada tes SBMPTN untuk anak saya. Begitu, Kak Bani. Terima kasih, Pak Dr. Ananto. Jadi, seperti yang kita katakan tadi, mungkin sesuai seperti yang barusan juga dikatakan Kak Maya. Di tempat kami ini, intinya sekarang sudah terjadi penyesuaian yaitu sudah lebih banyak TPS atau sudah dominan TPS. Jadi, 80% itu TPS. kenapa masih ada TKA? Ini kembali lagi ke kebutuhan siswa, Bapak. Misalkan yang privat, program privat, begitu. Tentunya ditanyakan untuk satu orang itu, apakah dia mau TPS atau TKA atau TPS semuanya, kalau memang dia menjawab TPS semuanya, akan kami sesuaikan dengan kebutuhannya dia. Nah, karena ada yang apa namanya, program kelas yang menjawab, tentu ini khusus di program eksklusif. Di program eksklusif itu yang isinya adalah GPR alumni. Memang mereka tidak mendapatkan penyegaran di sekolah, sehingga mereka mengatakan masih butuh untuk tetap diajarkan TKA, tapi hanya berbanding 10% atau 15% itu tadi yang kami sampaikan, 15% atau 20%. Jadi saya ibarat langsung ke 3 minggu sama 1 minggu, begitu. Jadi 3 minggunya TKA, kemudian yang 1 minggunya TPS, eh Pak, sorry, 3 minggunya TPS, 1 minggunya TKA, begitu. Karena kalau eksklusif, bagaimana Kak Maya? Eksklusif itu setiap hari 3 sesi ya Kak Maya? Betul, betul. Setiap hari dan 3 sesi, begitu. Jadi, kalau 3 minggu, setiap hari 3 sesi, dilakukan TPS, dan yang 1 minggu, TKA-nya itu hanya 1 hari 1 sesi, Bapak, Ibu. Jadi tenang saja, tidak me, apa ya, istilahnya tidak melebihi dominansi. Kemudian yang kedua, itu tadi, seperti yang dikagakan Kak Maya, kita selalu ada evaluasi kesinambungan juga dengan perkembangan anak, bagaimana tryout-nya, bagaimana pendapatnya dia, dan bagaimana pendapat orang tuanya, akan kita sesuaikan dengan perkembangan konsultasi tersebut, sehingga jika ada perubahan pun, bisa dilakukan. Tapi harus sesuai dengan kondisi atau progres belajar siswa. Oke, baik. Seperti itu, kalau untuk menambahkan, kalau untuk program KDSMA yang 1 hari 1 sesi, itu memang sudah di-set untuk TPS saja selama ini, yang kemarin ketika masih belum ada kebijakan baru, itu masih ada TKA-nya, namun untuk kedepannya ini sudah di-set TPS saja. Tadi yang disampaikan Kak Bani, ini lebih banyak untuk di kelas-kelas eksklusif, mungkin di sini ada juga Bapak Ibu Wali yang ingin mendaftar atau mungkin siswa-siswa yang gap-peer begitu, aduh aku ingin gap-peer nih, nanti di sana juara, gimana nih pembelajarannya, nah itu mau mendaftar program eksklusif, nah ini juga bisa menjadi pertimbangan seperti itu. Betul sekali, karena memang pertanyaan di dalam ketika di customer service dan lain sebagainya, itu memang masih menanyakan TKA ya Kak Maya, jadi khawatir kebijakan TPS begini, khawatir kalau misalkan nantinya apa akan menghadapi mandiri, misalnya apakah tidak ada TKA sama sekali, jadi kami menyesuaikan dengan catatan ini hanya terjadi di kelas eksklusif, Bapak. Kalau siswa mendaftar di kelas KD kedokteran ataupun di kelas yang kelas 12 SMA, yang khusus untuk kelas 12 SMA, tentu seperti Kak Maya bilang tadi, langsung diset 100% TPS kebijakan dari LGBT, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kelas ini ada yang bertanya di chat saya Kak Maya, kelas eksklusif itu GPR kan Kak? Betul sekali. Kelas eksklusif itu adalah alumni, seperti itu. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau adik di sini Kak, aku apa dan ingin diskusi kira-kira nanti aku gimana ya di silahkan. Dari mamanya Dinis, Kak. Ya, halo. Ya, silahkan Ibu. Silahkan. Ya, mau menambahkan dari Dokter Ananto tadi, mungkin bisa dijelaskan ke kami, biar kami lebih mantep gitu ya, Kak ya. Kan sudah dipastikan sama Mas Menteri bahwa tahun depan itu nggak ada lagi TKA. Mungkin dikasih pemahaman kepada kami, apa sih urgensinya kenapa harus menambahkan TKA di 10 atau 20 persen jatah lesnya anak-anak itu. sementara itu kan sebenarnya untuk TBK jalur tes itu kan nggak dipakai. Kalau jalur mandiri kan nanti di sang juara ada lagi programnya gitu loh. Kemudian untuk anak saya kan semi gap year. Dia kan nggak gap year full kan. Dia kalau nggak salah dia ikut kelas 12 ya. Dinis ikut kelas 12 berarti untuk Dinis dia dapat yang full TPS ya, Kak. betul. Ibu Agustin, Kak Dinis karena terdaftar di KDSMA 12 itu dapatnya full TPS. Gitu, ya. Mungkin bisa ditambahkan untuk yang apa kenapa harus apa urgensinya harus menambahkan TKA selain pertimbangan mandiri tadi. Karena kalau mandiri kan ada programnya khusus. Jadi biar bisa maksimal untuk persiapan UTBK-nya. itu aja, Kak. Makasih. Mungkin ini, Kak Maya, dijelaskan lebih detail tentang jadwalnya. Jadi biar kalau 80 dan 10 atau 20 persen itu kan kelihatannya masih banyak begitu TKA-nya mungkin ya. Jadi, Kak Maya mungkin bisa mensimulasikan jadwal kita aja yang untuk kelas eksklusif begitu. Memang biar lebih jelas bagi para orang tua yang tentunya bagi orang tua yang anaknya mendaftar eksklusif. Oke, baik. Untuk tadi sebenarnya dari karena Kak Dinis ini sudah mendaftar di KD kan sudah pasti dijadwalkan untuk TPS aja. Namun untuk yang TKA urgensinya seperti apa? Pertama, nah ini yang tahun 2020 kemarin itu kebetulan ada siswa kita yang lulus kemudian masuk di perguruan tinggi. Mereka itu dipertansi harus mendapatkan kuliah umum yang itu isinya kimia, biologi, fisika, dan matematika. Nah itu beberapa siswa itu menyatakan bahwa saya lupa semua untuk materi matfisikim bio. Padahal di pertama perkuliahan itu mereka masih membutuhkan. Itu selain urgensi untuk dimandirinya itu sendiri Ibu Agustin ya. Jadi karena di pertama tahun pertama kuliah itu masih ada matfisikim bio dan IPK tahun pertama itu juga sangat menentukan untuk kedepannya dan dianjurkan memang harus mendapatkan IPK yang tinggi. Nah mengenai tadi kenapa untuk dari Kak Bani 80-20 itu sepertinya masih terlalu banyak kelihatannya seperti itu ya. Padahal itu kalau misalkan untuk adik-adik yang saat ini mendaftar eksklusif ya Bapak Ibu yang mungkin putra-putrinya mendaftar program eksklusif di Sang Juara School itu satu bulan itu mungkin hanya dua kali saja masing-masing materi matfisikim bio itu porsinya mungkin hanya delapan kali dibandingkan ya dalam satu bulan mereka itu mendapatkan kurang lebih ada hampir sampai 60 sesi mereka hanya berapa delapan sesinya saja yang TKA sisanya adalah TPS seperti itu dalam satu bulan jadi itu sangat sedikit sekali dan tidak timpang untuk apa juga karena itu materi mandiri itu biasanya siswa itu karena sudah lama ditinggalkan akhirnya mereka sangat lupa jadi sudah dicicil-cicil ini untuk yang sekali lagi ini untuk program yang eksklusif jadi sudah dicicil-cicil dan materi yang TKA yang diberikan ketika disisipkan itu itu adalah dipilih yang memang menyesuaikan dengan yang kira-kiranya keluar di mandiri karena porsi antara TKA UTBK dan TKA mandiri itu sangat berbeda tingkat kesulitan TKA mandiri dan UTBK itu jauh lebih sulit UTBK-nya dibandingkan dengan yang mandirinya jadi nanti sekali lagi untuk yang program eksklusif yang ada TKA-nya begitu itu TKA-nya nanti materinya tidak terlalu susah ya dan tidak terlalu ditarget seperti pembelajaran TKA UTBK seperti itu apakah sudah menjawab Ibu Agustin informasinya ya Mbak makasih sama-sama sama Ibu oke ini ada satu lagi ya Kak Maya pertanyaan pertanyaan skema pewaktuannya gimana Kak Bani ada yang mungkin mau daftar oke yang dari Pak Ashva skema pewaktuannya gimana Kak buat yang sekarang kelas 12 gitu ya jadi untuk yang kelas 12 program kedokteran ini semuanya pertemuannya TPS Bapak gitu jadi skema pewaktuannya sesuai dengan pendaftaran yang diinformasikan di front office kami bahwa satu hari kan satu sesi nah untuk kesemuanya untuk yang kelas 12 TPS 100% kurikulumnya itu tadi yang diceritakan oleh Kak Maya adalah program kedokteran eksklusif gitu yang sudah diceritakan juga urgensi dan kepentingannya begitu dan kami juga mengiakkan bahwa ini adalah program kedokteran jadi kami ingin mengoptimalkan juga kami sudah melihat jadwal-jadwal kebiasaan masing-masing universitas kedokteran baik itu yang swasta juga apa namanya membuka pendaftaran masih melibatkan TKA di dalamnya biasanya dibukanya di bulan-bulan Desember ya Kak Maya di bulan-bulan Desember sudah mulai membuka pendaftaran kami memfasilitasi barangkali ada siswa yang memang sesuai dengan tahun lalu juga ada beberapa atau banyak siswa yang mengikuti ujian tes kedokteran swasta itu bisa mengikuti dan mengerjakan sesuai dengan materi tes atau materi uji seperti itu yang di dalamnya juga masih ada TKA mungkin kurang lebih seperti itu Bapak-Ibu tentang apa namanya polemik TKA dan TPS ini kami memaklumi bahwa memang setiap perubahan itu pasti ada kontra dan perunya begitu tapi insyaallah di sang juara school seperti yang kami komitmenkan tadi bahwa mengikuti perkembangan terbaru dari kebijakan pemerintah yaitu kita sudah menyesuaikan pertemuan TPS-nya dan juga sudah menyesuaikan modul dan di mana tadi kurikulum yang kita bicarakan yang tadi utamanya saya presentasikan tentang konsep peningkatan kognitif atau pemahaman penalaran itu berlaku bagi semua kelas dan untuk pembelajaran TPS seperti itu jadi kami mengoptimalkan sekali di sini karena kami sadar bahwa pendekatan TKA dan pembelajaran TKA dengan pembelajaran TPS itu sangat amat berbeda apalagi ini kami butuh proses karena penalaran sekali lagi tidak bisa dibentuk seperti pemahaman kemampuan akademik jadi kami juga membutuhkan dukungan bagi siswa dukungan dari orang tua juga untuk sama-sama memonitor perkembangan pembelajaran siswa yang mana sudah disampaikan tadi bahwa di sini juga ada ini ya Kak Maya konsultasi perbulannya jadi Bapak Ibu juga nanti akan dikirimkan link mungkin sudah ya Kak Maya beberapa kelas yang sudah berjalan sudah disampaikan linknya yang di sana ada hasil trail dan juga catatan-catatan harian siswa mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat dan kita sama-sama mengawal pembelajaran adik-adik adik-adik tercinta kita seperti itu yang jelas mungkin untuk closing ya Kak Maya bahwa kita sudah menyampaikan bagaimana review kita terhadap kebijakan pemerintah kemudian kita juga sudah membahas ternyata ketika kita bahas data dan lain sebagainya kita punya paradigma dan insight baru tentang kebijakan pemerintah ini dan tentunya kita untuk tahun 2023 ini baik itu tinggi kah atau kan semakin rendahkah nilainya sesuai sudah kita tampilkan data-data tadi yang jelas yang paling jelas adalah yang bisa kita lihat prosentase keketatan dan persaingannya sudah pasti lebih tinggi karena disparitas nilainya juga semakin pendek karena materi uji yang semakin sedikit seperti itu semoga kita bisa menyikapi dengan bijak dan baik dan ibu-ibu bapak-bapak adik-adik bisa sesuai dengan harapan dan cita-citanya lolos di UTBK dan SPM PTN jurusan favoritnya masing-masing amin ya makasih kak Maya silahkan amin oke terima kasih itu alhamdulillah ya sudah kurang lebih satu jam lebih 20 menit ya kita bersama-sama ini semoga apa yang disampaikan kak Bani tadi menambah pemahaman kita menambah insight kita dan juga yang mungkin belum mendaftar di San Juara School ini bisa segera mendaftar begitu mumpung ada beberapa kursi slot kosong dan bisa segera dilakukan pembelajaran agar tadi tidak ada rasa khawatir lagi aduh TPS nya gimana nih aku nanti bisa apa enggak nah itu memang harus dipersiapkan sejak dini begitu baik karena ini sudah di penghujung acara mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilakan baik dicukupkan namun untuk sebelum kita ini ya berpisah mungkin Bapak Ibu bisa ini dulu on cam dulu karena saya ingin mendokumentasikan gitu kegiatan pada siang kali ini silakan Bapak Ibu ini akan saya hitung sampai 5 ya kemudian akan saya dokumentasikan untuk di sini Alhamdulillah ada sampai 2 halaman ya 2 page begitu silakan untuk on camera begitu oke ya ini ada Bapak Ashva ada Ibu Agustin ya kemudian yang lain-lainnya ini ada siapa lagi nih yang bergabung mungkin ada beberapa sedang di jalan begitu ya sehingga tidak bisa on camera tidak apa-apa akan saya dokumentasikan ya untuk halaman pertama ini ada Ibu Ibu dari Rizal Akbar ya oke sebentar ya oke dalam hitungan kelima untuk halaman pertama 1 2 3 4 5 oke sebentar ini akan saya cek terlebih dahulu oke kemudian kemudian untuk yang halaman kedua oke untuk halaman kedua saya hitung sampai 5 lagi ini ada siapa ini Kak Rahma atau Ibu Rahma ini oke ya 1 2 2 3 4 5 oke sebentar akan saya cek kembali hasilnya oke Kak Maya ini tambahan berarti ada rekaman dan share slide-nya ya nanti Kak Maya oh iya Kak nanti akan di-sharekan oleh Kak Admin mengenai record siang kali ini dan nanti untuk materi yang disampaikan juga akan dikirimkan juga pdf-nya apa gitu baik saya ucapkan terima kasih banyak selamat beraktifitas kembali Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan adik-adik terima kasih terima kasih Pak oke Assalamualaikum terima kasih Bapak-Ibu adik-adik Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum